Sebelum kedatangan Michael Essien, sepak bola Indonesia juga pernah kedatangan sejumlah bintang lapangan hijau. Salah satunya adalah top scorer Piala Dunia 1978, Mario Kempes. Mario Kempes menjadikan pelita jaya sebagai klub terakhirnya sebelum pensiun sebagai pesepak bola profesional. Kempes membela pelita jaya di musim 1993-1994. Walau saat itu ia telah berusia 41 tahun, namun Kempes mampu mencetak 12 gol dari 18 penampilan. Usai mendatangkan Mario Kempes, pelita jaya mendatangkan legenda sepak bola Afrika Roger Mila. Pemain tim Nas Kamerun yang bersinar di Piala Dunia 1990 itu datang ke pelita di musim 1995-1996, di saat berusia 42 tahun. Musim perdana Mila di Indonesia, ia mencetak 23 gol dari 23 penampilannya. Mila kemudian hijrah ke Putra Samarinda di musim 1996-1997 dan mengkoleksi 18 gol dari 12 penampilan. Satu lagi legenda Kamerun yang bermain di Indonesia, Pierre Nyangka. Pemain yang bersinar di Piala Dunia 1998 itu bermain untuk Persija Jakarta di tahun 2008. Selain Persija, Nyangka juga sempat membela Arema, Aceh United, Mitra Kukar, dan Persisam Putra Samarinda. Prestasi terbaik Nyangka di Indonesia adalah saat mengantarkan Arema menjadi juara Liga Indonesia 2010. Lee Hendry merupakan pemain muda terbaik Liga Inggris di tahun 1998. Ia membela Aston Villa di tahun 1994 hingga 2007. Pada 2011, Hendry secara mengejutkan setuju membela Klub Liga Primer Indonesia, Bandung FC. Sayang karirnya di sana cukup singkat karena Bandung FC menjadi bagian dari kompetisi yang tidak diakui PSSI saat itu. Berikutnya adalah mantan bintang Fiorentina, Amaral. Pemain berhasil ini sempat menjuarai Coppa Italia di tahun 2001. Ia juga sempat menjuarai Liga Portugal bersama Benfica. Datang ke Indonesia di usia 37 tahun, Amaral gagal bersinar. Ia tersatat membela dua klub, Manado United dan Persebaya, Surabaya.